Guru Supriyani tolak mediasi, minta kasus pemukulan siswa diselesaikan di pengadilan, Aibda WH panik. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan kesiswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan dilapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan tak ada restoratif justis lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, Ania yang murid tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setangga Supriyani yang bernama Suyadni, 57, menceritakan keseharian sang guru honorer tersebut. Ia menyebut Supriyani jarang berbaur dengan warga. Alasannya, menurut Suyadni, Supriyani banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Setelah mengajar, Supriyani biasanya langsung pergi ke untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, ucap Suyadni dinukil dari tribunyusultra.com, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Kemudian, selama Supriyani dan sang suami tinggal di kediamannya sendiri, menurut Suyadni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Supriyani hanya menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah, memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara itu, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Ia terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Kasus lebih cepat selesai jika restoratif justis diterapkan. Kasus yang menjerat Supriyani disebut bisa selesai lebih cepat jika restoratif justis diterapkan sejak awal. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, saat memantau sidang perdana Supriyani di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konsel pada Kamis kemarin. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 Wita. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, tiga orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di lapas anak dan perempuan kota kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsuddin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restorative justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Terima kasih telah menonton! Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M. soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M. tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M. mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aib Dawibowo Hashim. M. diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai kanit Intel Polsek Baito, Aib Dawibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M. mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M. mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aib Dawibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M. mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aib Dawibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M. hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsuddin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!